Samarinda Song Celing Festival Band kembali digelar tahun ini, bertepatan dengan Hari Musik Nasional serta menjadi rangkaian Hari Jadi Kota Samarinda yang ke-64 tahun. Dengan mengambil lokasi di Taman Bebaya Kota Samarinda, festival ini sukses pecahkan suasana kota tepian. Acara yang berlangsung selama dua hari ini menghadirkan konsep kapal tambangan, yang pernah menjadi salah satu moda transportasi utama di Sumai Mahakam era 80-an. Ketua Panitia Samarinda Song Celing Festival Band, Edi Syahrani, menjelaskan memori tentang kapal tambangan dihidupkan kembali agar tidak sekadar jadi dongeng bagi generasi saat ini. Menurutnya, masa lalu perlu dikemas dengan lebih asik dan relevan, agar generasi muda bisa menghargai sejarah. Jadi kegiatan Samarinda Song Celing ini salah satu lakang-lakangnya itu dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Samarinda yang ke-64 tahun dan sesuai dengan nama kegiatan ya, Samarinda Song Celing, artinya kita memberikan tantangan kepada musisi-musisi yang ada di Kota Samarinda untuk membawakan karya-karya orang Samarinda. Dengan adanya kegiatan ini ya, mudah-mudahan mendapatkan apresiasi yang baik untuk masyarakat. Dengan warbiharsa ini ya, ini saya dicari kawan-kawan kompites band Lepo yang sedang di negara NG, buat utama NG. Semua dengar aja! Nah, tadi kita dengar kegiatan bahwa penipal band ini tempat memberikan ruang bagi anak-anak yang tentu dan memperlihatkan dengan laku-laku yang diperlukan. Penampilan 13 band lokal dengan membawakan lagu-lagu populer dan karya orisinal mereka membuat suasana festival semakin semara. Antusiasme pengunjung juga terbilang luar biasa hingga momen pengumuman para pemenang. Muhammad Dimas, Banuat TV Kota Samarinda melaporkan. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!